Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah setelah pembelian pakan bukan bentuk dedak halus tapi bentuk pelet pembelian pakan yang ketiga kalinya ini kita akan lihat hasil produksi dari telur setelah masa rontok bulu juga ini akan kita hitung satu dua tiga empat lima enam tujuh dapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas lapan belas sembilan belas dua puluh ini udah dua puluh untuk hari ini nanti akan kita lihat ada tambahan atau tidak dari dua puluh tiga ekor dua puluh tiga ekor ada dua puluh tiga ekor ini ada dua puluh tiga ekor harga 310 itu hanya untuk 10 hari sedangkan ini bisa 15 hari bentuknya pelet dipakan pelet sehingga kita lebih hemat ya kalau kita hitung itu penggunaannya eh bisa hemat 70ribuan dan memproduksi telur yang makin produktif aja setelah masa rontok dulu jadi kita harus tepat memilih pakan yang kita pilih itu kita ganti dengan yang berbentuk pelet berbentuk pelet ini kalau kita hitung lebih hemat ya produknya juga bagus ini ada 20 putir dari 23 ekor kita harus bisa memutuskan ya kalau memang harus berganti pakan ya kita harus ganti supaya tercapai produktivitas dan efisiensi mungkin untuk tempat keluarga Indonesia semuanya itu mungkin beda-beda pakannya yang dipakai tapi produksi dari Jawa Timur ini bagus kandungan proteinnya bagus diatas 20% sehingga produktivitasnya tinggi semoga share kita yang kita bagi ke keluarga Indonesia pagi ini bermanfaat untuk kemajuan peternakan itu Anda terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa comment like and subscribe di channel ini untuk mendukung agar channel ini berkembang lebih bagus lagi terima kasih sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati